Kisah Pendekar Bongkok, Jilid 07 Trak! Tombak itu terpental ketika bertemu dengan tongkat butut. Tai Bo Lama terbelalak, tidak mengira sama sekali bahwa ada seorang kakek gemel yang mampu membuat tombaknya terpental dengan tangkisan tongkat butut. Padahal, dia mempunyai tenaga gajah yang sukar dilawan. Pada saat itu pula, Tai Ho Klamai yang juga marah, mengayun rantai bajanya ke arah kakek gemel. Kakek gemel itu terkepah keras sehingga kembali kepala Sieliong kehujanan dan begitu kakek gemel itu menggerakkan tangan kiri, ujung rantai baja itu sudah ditangkap dan ditariknya. Tai Ho Klamai tiba-tiba merasa ada tenaga dasyat membetotnya sehingga dia tertarik mendekat dan tongkat butut itu menyambar ke arah kepalanya. Tok! Kepala Tai Ho Klamai yang gundul kena dikemplang dan seketika muncul telur ayam di kepala yang gundul. Tai Ho Klamai merabal kepalanya yang dikemplang itu dengan tangan kiri dan dia pun terbelalak keheranan. Kepalanya sudah kebal, bahkan dibacok golok saja tidak akan terluka. Mengapa kini dikemplang sebatang tongkat butut saja dapat menjadi bengkak dan mencendol sebesar telur ayam? Nyeri sekali memang tidak akan tetapi hatinya yang amat nyeri karena dia merasa dihina. Tai Bo Lama yang melihat rekannya dikemplang menjadi sangat marah. Biarpun tadi dia terkejut oleh tangkisan tongkat butut, sekarang dia menyerang lagi dengan tusukan tombaknya ke arah perut kakek gemel. Waduh, jebol perut ini teriak kakek gemel dan tombak itu benar-benar mengenai perutnya dan tembus. Akan tetapi, tidak ada darah keluar, tidak ada usus keluar dan tiba-tiba kepala Tai Bo Lama kena dikemplang tongkat butut. Tak! Dan seperti juga kepala Tai Ho Klamai, kini kepala Tai Bo Lama yang gundul muncul pula sebuah telur ayam. Pada waktu Tai Bo Lama mengerahkan kekuatan batinnya memandang, ternyata tombaknya sama sekali tidak menembus perut kakek gemel itu, melainkan menembus baju gemel yang kedodoran dan tadi hanya merupakan suatu permainan sihir saja. Anehnya, kenapa dia yang ahli sihir sampai dapat dipermainkan seperti itu? Sementara itu, tiga orang pendekta lama yang sekarang menghadapi tiga orang kakek Himalaya, tentu saja merasa berat kalau melawan seorang dengan seorang. Dua orang rekannya sedang meninggalkan mereka dan sibuk mengurusi kakek gemel. Si Sute dan Ngo Sute, hayo bantu kami teriak Tai Kulama. Dua orang itu, Tai Ho Klamai dan Tai Bo Lama mengelus-elus kepala mereka yang benjol. Akan tetapi mereka sadar bahwa mereka berhadapan dengan seorang gemel yang amat sakti, maka mereka pun kini hendak membantu rekan-rekan mereka yang agaknya kewalahan juga menghadapi Himalaya Samlojin. Akan tetapi pada saat itu, terdengar seruan yang halus. Siancai, tidak malukah kalian sebagai lima orang pendekta yang mestinya menjauhi kekerasan, kini malah mempergunakan kekerasan untuk menyerang orang lain? Lima orang pendekta lama itu terkejut. Suara yang halus itu mengandung wibawa yang amat besar, bahkan mengandung getaran tenaga hikang yang terasa menggetarkan jantung, maka mereka pun berlomcatan mundur untuk memandang siapa yang muncul itu. Kiranya dia adalah seorang kakek tua renta, usianya tentu sudah 75 tahun. Rambutnya putih semua, riap-riapan, kumis dan jenggotnya juga putih. Tubuhnya tinggi kurus dan tegak, wajahnya segar. Pakainya berwarna kuning yang hanya dilibatkan dan dililitkan pada tubuhnya, tangan kanannya memegang sebatang tongkat butut. Supek Himalaya Sam Lojin cepat memberi hormat kepada kakek yang baru datang itu. Hehehe, kalau suheng yang muncul, semua akan menjadi beres penuh damai, hehehe kakek gembel berseru sambil terkekeh dan kembali sieliong kehujanan. Himalaya Sam Lojin juga memberi hormat kepada kakek gembel itu. Terima kasih atas dan tuan susyok. Hehehe, siapa yang bantu siapa? Aku hanya membuat ruangan untuk anak bongkok ini, dan ternyata ada lama jubah merah yang berani melanggar, tentu saja ku kemplang kepalanya, hehehe. Lima hari mau Tibet terkejut bukan main. Mereka belum mengenal Tosim Siansu, kakek berpakaian kuning itu, dan juga tidak mengenal Koaito Jin, kakek gembel yang aneh itu, akan tetapi mendengar bahwa dua orang itu adalah Supek, Ua Perguruan, dan Susyok, Paman Perguruan, dari Himalaya Sam Lojin, tentu saja mereka merasa gentar. Baru Himalaya Sam Lojin saja sudah merupakan lawan yang sukar dirobohkan, apalagi muncul Paman Guru dan Ua Gurunya. Apalagi Tai Hok Lama dan Tai Bolama yang masih merasa bekas ketukan tongkat pada kepala mereka yang menjadi benjol. Masih terasa berdenyutan kepala itu. Kalian ini para Tosu sombong selalu menentang kami bentak Tai Hok Lama dengan marah, akan tetapi juga gentar untuk turun tangan. Sian Chai Pek Intosu yang terluka pundaknya, mengeluarkan sedikit darah, berkata sambil menarik napas panjang. Tai Hok Lama, bukankah umonganmu itu sengaja kau putar balikan? Sejak kapan kami memusuhi kalian? Siapakah yang datang menyerang, lalu membunuhi para pertapa yang tidak bersalah apapun di Himalaya? Kami sudah mengalah, mengungsi kekun lunasan. Siapa pula yang mengundang kalian datang ke sini untuk menangkapi bahkan mengancam untuk membunuh kami dan para pertapa di sini pula? Kami hanya menerima perintah dari Iang Mulia Dalai Lama Bentak Tai Kulama. Kami harus menangkap dan membawa Himalaya Sam Lojin untuk mempertanggungjawabkan pemberontakan dan pembunuhan yang dilakukan mendiang guru kalian. Sian Chai Pek Sim Sian Su berkata, suaranya tetap halus sekali. Namun kembali lima orang lama itu bergidi karena isi dada mereka tergetar hebat. Mereka terpaksa mencurahkan perhatian dan mengerahkan tenaga untuk melindungi diri sambil memandang kepada kakek tinggi kurus itu. Sungguh aneh sekali. Mendiang Sute menentang para lama yang hendak memaksa seorang anak dusun yang akan diculik. Dalam pertempuran itu, tiga orang lama tewas. Apa anehnya dalam hal itu? Kalau Sute kalah, tentulah dia yang tewas. Dan anak yang dilindungi mendiang Sute itu adalah Dalai Lama yang sekarang. Bagaimana mungkin dia yang menyuruh kalian untuk menangkapi atau membunuh murid-murid Sute? Sungguh janggal sekali. Mendengar ini, lima orang lama itu saling pandang. Kemudian Taiku Lama berseru, kami adalah utusan Dalai Lama, akan tetapi sudah gagal. Biarlah kami akan melapor kepada beliau dan kalian tunggu saja pembalasan dari kami. Setelah berkata demikian, Taiku Lama berkelebat pergi dikuti oleh empat orang adik seperguruannya. Hehehe, Su Heng, kenapa sampai sekarang engkau masih menjadi seorang yang lemah? Anjing-anjing itu gila dan amat membahayakan. Bagaimana kalau aku mewakili Su Heng mengejar dan membasmi mereka kata Ko Aito Jin? Kakek ini adalah Sute, adik seperguruan, dari Pek Sim Sian Su. Akan tetapi kalau Pek Sim Sian Su hidup sebagai orang yang memperdalam kemajuan jiwanya, hidup sebagai seorang yang membersihkan diri lahir batin bahkan mengasingkan diri dari keramaian duniawi, sebaliknya Ko Aito Jin suka berkeliaran. Memang ada kelainan pada diri Ko Aito Jin. Dia dikenal sebagai seorang yang sinting. Padahal dalam ilmu kepandayan silat maupun kekuatan sihir, ia tak kalah dibandingkan dengan Su Hengnya itu. Mungkin justru karena dia terlampau banyak mempelajari ilmu sihir dan gaib, terlalu dalam menjenguk ke dalam rahasia kegaiban, dan batinnya tidak kuat, maka dia menjadi sinting seperti itu. Hidupnya berkeliaran seperti gembel dan kadang-kadang dia melakukan hal aneh-aneh yang tidak lumrah. Dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap berkeliaran sampai jauh keempat penjuru dan muncul secara tiba-tiba saja tanpa berita terlebih dulu. Akan tetapi dia pun tidak pernah menonjolkan diri sehingga jarang ada yang mengenalnya sebagai seorang sakti, malah dia lebih dikenal sebagai seorang sinting. Sute, engkau pun sampai kini masih belum menanggalkan sikapmu yang ugal-ugalan. Siapakah dirimu ini maka engkau mempunyai niat untuk membunuh orang? Apakah engkau tidak melihat bahwa tidak ada perbedaan antara engkau dan mereka? Hehehe, hei, anak bongkok. Engkau dengar itu? Bukankah pendirian suheng itu aneh sekali? Tadi dia sendiri datang, dan kalau lima ekor menyet gundul itu tidak pergi, aku yakin dia akan turun tangan melindungi tiga orang murid keponakan yang baik ini dan akan mengalahkan mereka berlima. Tetapi sekarang, coba dengar, dia berceramah menguliahi aku supaya aku tidak membunuh lima orang lama itu. Hehehe, lelucon yang tidak lucu bukan? Biarpun gembel tua itu nampak ugal-ugalan, tetapi diam-diam si Elyong membenarkan pendapatnya. Maka dia pun lupa diri dan sambil memandang kepada kakek berpakaian kuning itu, dia berkata, Memang benar, kek. Lima orang pendeta itu jahat bukan main, dan lebih jahat lagi karena mereka itu berjuluk pendeta. Membasmi mereka merupakan kewajiban, karena akan menolong manusia dari ancaman kejahatan mereka. Andai kata aku kuat, tentu aku akan membasmi mereka. Sian Chai, siapakah bocah ini tanya Pak Sim Sian Su kepada Himalaya Sam Lo Jin. Pak Into Su lalu menceritakan mengenai si Elyong, seorang bocah gelandangan yang pernah menyelamatkan dirinya secara tanpa disengaja ketika dia diserang oleh dua orang lama. Kemudian betapa bocah itu terkena pukulan beracun dari Taiku Lama dan mereka bertiga sudah berusaha mengobatinya namun gagal ketika tiba-tiba muncul tiba pengkauhou tadi. Kebetulan supek sudah datang, maka mohon supek menyembuhkan penderitaannya, kata Pak Into Su kepada supeknya. Memang aneh hubungan antara mereka itu. Himalaya Sam Lo Jin berusia kurang lebih 70 tahun, sedangkan Pak Sim Sian Su lima tahun lebih tua, akan tetapi dia telah menjadi uap perguruan mereka. Hal ini adalah karena pada waktu mempelajari ilmu di Himalaya, Himalaya Sam Lo Jin sudah berusia 30 tahun lebih dan guru mereka, yaitu seorang suti dari Pak Sim Sian Su, berusia hanya 3 tahun lebih tua dari mereka. Pak Sim Sian Su memang mempunyai berbagai macam kepandayan, di antaranya ilmu pengobatan. Mendengar bahwa anak bongkok itu telah menyelamatkan nyawa Pak Into Su, dan kini menderita lukap pukulan beracun, dia pun lalu mendekati Sialiong dan memeriksa punggung dan dadanya. Pak Sim Sian Su mengerutkan alisnya dan berkata, Ahaha, biarpun hawa beracun sudah bersih, akan tetapi isi perutnya mengalami guncangan hebat dan ada racun tertinggal di dalam darahnya. Dia dapat diobati, tetapi akan memakan waktu yang cukup banyak. Biarlah dia ikut dengan pintu, dan perlahan-lahan pintu akan sembuhkan dia. Lihat, anak bongkok. Orang tua itu menyelewengkan percakapan dan pura-pura tidak mendengar perkataan tadi. Menggelikan, hehehe kata Ko Aito Jin. Biarpun di dalam hatinya Sialiong merasa gembira bahwa dia akan diobati oleh kakek berpakaian kuning, namun mendengar ucapan Ko Aito Jin, dia merasa tidak puas juga. Lo Ciam Pua, maafkan aku. Kalau Lo Ciam Pua tidak mau menjelaskan mengapa Lo Ciam Pua melarang kakek gembel ini membasmi lima orang lama yang jahat, terpaksa aku tidak mau ikut dengan Lo Ciam Pua untuk diobati. Hush! Anak baik, kalau tidak diobati engkau akan mati, kata Pek Sim Tosu. Hehehe, engkau benar, anak bongkok. Kalau dia tidak mau menerangkan, biarlah engkau ikut aku saja. Kalau harus mati, kita mati bersama dan melanjutkan perjalanan ke neraka atau ke sorga, hehehe. Pek Sim Sian Su menarik napas panjang. Kalian berdua ini sama-sama ingin mengerti, itu hal yang baik sekali walaupun sesungguhnya engkau harus malu untuk mengajukan pertanyaan yang kekanak-kanakan itu, Sute. Anak baik, siapakah namamu? Namaku Siel Yong, Lo Ciam Pua. Siel Yong. Nama yang baik. Nah, dengarlah, Siel Yong, dan engkau juga, Sute. Semua perbuatan itu dinilai dari yang menjadi pendorongnya. Orang bertentangan, berkelahi, juga harus dilihat dari apa yang menjadi pendorongnya. Jelas bahwa kita tersesat jauh bila kita berkelahi dengan orang lain hanya karena kemarahan, kebencian atau diendam. Engkau tadi sudah melihat sendiri betapa tiga orang murid keponakan kita ini berkelahi melawan lima orang lama hanya untuk memela diri saja, tanpa sedikit pun dikuasai nafsu kebencian, kemarahan atau keinginan untuk membunuh lawan. Tentu saja sudah menjadi hak mereka untuk mempertahankan diri dan melindungi dirinya bila terancam kesakitan atau kematian. Sebaliknya, engkau pun melihat sendiri bagaimana keadaan batil lawan-lawan itu dalam perkelahian tadi. Mereka itu jelas berkelahi dengan nafsu dendam dan kebencian, keinginan untuk membunuh. Kalau sekarang kita mengejar mereka dengan niat hati untuk membasmi mereka, bukankah keinginan itu pun didasari oleh kebencian? Karena itu, setiap perbuatan manusia haruslah dilihat dari pamrihnya atau dari sebab-sebab yang mendorongnya melakukan perbuatan itu, karena biarpun perbuatannya itu nampaknya serupa atau sama, namun sesungguhnya berbeda, seperti bumi dan langit. Kau itu jin terkekeh-kekeh, sedangkan si Liong Diam Diam telah mengakui kebenaran pendapat Pek Sim Sian Su. Walaupun masih belum dewasa, namun anak itu memang memiliki kecerdasan. Melihat betapa setenya masih ha-ha-heh, Pek Sim Sian Su lalu tersenyum. Sute, sudah belasan tahun kita tidak saling jumpa, kulihat engkau masih sama saja. Aku dapat membaca semua isi hatimu. Engkau tentu masih belum puas, bukan? Nah, selagi jodoh mempertemukan antara kita sekarang ini, kau boleh keluarkan semua isi hatimu dan mari kita bahas bersama, biar didengarkan juga oleh tiga orang murid keponakan kita yang bijaksana ini, dan juga biarlah anak yang baik ini berkesempatan mendengarnya. Kau itu jin bertepuk tangan tanda gembira. Hehehe, bagus, bagus. Memang aku belum puas, Su Heng. Akan ku keluarkan semua rasa penasaran dalam hatiku ini. Selama bertahun-tahun aku melihat kepalsuan-kepalsuan dunia dan aku muak, Su Heng, aku sedih, dan tiba-tiba kakek itu pun menangis terisak-isak seperti anak kecil. Tentu saja si Elyong terkejut sekali melihat hal ini dan dia memandang dengan matlah, terbelalak. Akan tetapi, tiga orang kakek Himalaya itu yang kini juga sudah duduk bersilah seperti dua orang supek dan susok mereka, hanya menundukkan muka saja, sedang teksim siansu memandang sutenya sambil tersenyum. Lanjutkan, sute. Sambil menyusuti air matanya, Kok Aitojin melanjutkan lagi. Aku melihat semua orang mengenakan topeng pada mukanya. Mengerikan dan menakutkan, juga membuat hati penasaran dan mendongkol sekali. Pada lahirnya semua orang memakai topeng yang indah dan bersih, padahal di balik topeng itu, batin mereka busuk dan kotor. Munafik dan pura-pura. Hati, kata dan perbuatan merupakan segitiga yang berbeda jurusan. Palsu, palsu, semua palsu. Juga para pendeta yang pernah kujumpai berbatin palsu. Karena itu, Suheng, aku sudah membuang semua pantangan. Hehehe, aku makan daging, minum arak, hehehe. Suheng sendiri tentu tak pernah makan daging dan minum arak, bukan? Apakah Suheng barani mengatakan bahwa Suheng tidak pernah membunuh? Siancai. Pinto tidak menyangkal, Sute. Akan tetapi dijauhkan Tian kiranya hati ini dari benci, iri, dengki dan pementingan diri pribadi. Coba jawab, Suheng. Apakah kalau Suheng makan sayur dan minum air saja, berarti Suheng tidak melakukan pembunuhan? Jawab yang jujur, jangan munafik, Suheng. Siancai, munafik lebih keji daripada penyelewengan itu sendiri, Suheng. Tidak dapat disangka lagi, di dalam sayuran, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, bahkan di dalam air jernih itu terdapat makhluk-makhluk hidup yang bergerak dan bernyawa dan yang tidak nampak saking kecilnya. Bahkan sayur itu sendiri merupakan tumbuh-tumbuhan yang hidup. Nah-nah-nah koaito jin menudingkan telunjuknya, mengamang-amangkan ke arah Suhengnya. Kalau begitu Suheng juga membunuh. Memang, hal itu Pinto akui, Sute. Akan tetapi, biarpun sama-sama membunuh namun perbedaannya bumi-langit. Manusia hidup harus makan, demi kelangsungan hidupnya dan sudah menjadi pembawaan sejak lahir bahwa manusia harus makan. Dan satu-satunya bahan makanan yang baik, menghidupkan, dan bukan sekedar menuruti nafsu lidah saja, adalah sayur-sayuran dan buah-buahan, juga air jernih. Biarpun semua itu mengandung makhluk hidup, akan tetapi karena tidak kelihatan maka kita membunuh tanpa kita ketahui, tanpa kita sengaja. Andai kata Pinto melihat ada ulat pada buah yang Pinto makan, tentu ulat itu akan Pinto singkirkan supaya tidak termasuk dan termakan. Semua makhluk hidup kecil tak nampak yang ikut termakan, bukan sengaja dimakan. Inilah bedanya, Sute. Orang yang makan daging, sengaja membunuh hewan itu dan makan dagingnya untuk memuaskan selera, Sedangkan orang yang makan sayur, biarpun membunuh makhluk kecil-kecil, hal itu dilakukan bukan dengan sengaja dan sama sekali tidak bermaksud menikmati dagingnya. Demikian pula dengan sayuran, walaupun sayuran itu pun hidup, namun sayuran tidak bergerak, tidak memperlihatkan rasa sakit seperti halnya binatang. Demikianlah, Sute. Segala perbuatan harus dilihat dasar dan pendorongnya. Kalau orang membunuh sesama makhluk hidup hanya karena ingin memuaskan nafsu kesenangan, ataupun karena kebencian, sungguh hal itu merupakan perbuatan yang amat keji dan kejam. Bagaimana kalau aku minum arak? Itu tidak membunuh. Sute, mengapa dia anjurkan agar minuman arak dijuhai? Karena dari minum arak orang menjadi mabok dan dalam mabok dapat melakukan hal-hal yang tidak baik. Bermabok-mabokan memberi jalan kepada nafsu untuk semakin meraja lelah menguasai batin. Juga, bermabok-mabokan bisa merusak kesehatan. Kalau hal seperti ini tetap dilaksanakan, bukankah itu merupakan kebodohan besar merusak diri sendiri? Ingat, Sute, tubuh kita merupakan kuil suci yang dihuni oleh jiwa. Sudah sepatutnya kalau kita merawat kuil suci ini sebaik-baiknya, tidak dikotori dan tidak dirusak, kita pelihara sebaiknya luar dan dalam. Suheng, keteranganmu sudah cukup jelas. Sekarang, kebetulan kita saling bertemu, aku minta sedikit petunjuk tentang ilmu silat kepadamu. Nah, bersiaplah, Suheng. Koei Tojin meloncat berdiri dan menudingkan tongkat bututnya ke langit. Melihat ini, Pek Sim Sian Su tertawa. Hahaha, sejak dulu engkau masih saja keranjingan ilmu silat, Sute. Orang-orang tua bangka seperti kita ini, perlu apa mementingkan ilmu kekerasan seperti itu? Akan tetapi, Pek Sim Sian Su mendengar bahwa engkau telah memperoleh ilmu yang amat hebat, maka Pek Sim Sian Su pun ingin pula menyaksikan kehebatan ilmu itu, Sute. Nah, perlihatkan kepada Pek Sim Sian Su. Pek Sim Sian Su juga bangkit berdiri dan dengan tenang dia menghampiri kakek Sinting itu, berdiri tegak dengan tongkat butut di tangannya. Kedua orang kakek itu sungguh amat berbeda. Pek Sim Sian Su demikian anggun dan rapi bersih, penuh wibawa akan tetapi juga penuh kelembutan dan keramahan, sinar matanya dan senyumnya penuh kasih sayang. Akan tetapi sebaliknya, Koei Tojin berpakaian tidak karuan, butut dan kotor, berdirinya juga sembarangan saja. Hanya ada satu persamaan antara mereka, yaitu bahwa keduanya memiliki sinar mat mencorong dan keduanya sama-sama memegang sebatang tongkat butut. Melihat betapa supek dan susok mereka itu sudah saling berhadapan dengan tongkat di tangan, Himalaya Sam Lojin mengamati dengan wajah berseri gembira. Sungguh beruntung, pikir mereka. Kesempatan seperti ini sungguh langka. Sementara itu si Elyong yang sama sekali belum mengenal dasar ilmu silat tinggi, hanya nonton dengan hati ingin tahu. Akan tetapi tentu saja dia tidak begitu mengerti, karena ketika tadi terjadi perkelahian tingkat tinggi antara para pendeta lama dan Sam Lojin dia pun tidak mampu mengikutinya dengan baik. Dia hanya merasa heran kenapa hatinya tertarik kepada si gembel yang berotak miring ini. Akan tetapi dia pun kagum dan tunduk kepada kakek berpakaian kuning yang amat berwibawa itu. Dia merasa heran, mengapa kakek itu mau saja melayani gembel tua yang disebut setenya. Suheng, coba kau sambut jurus tongkatku ini tiba-tiba kau Aitojin berseru, kemudian tongkatnya bergerak. Anehnya, gerakan itu lambat saja, bahkan seperti main-main. Akan tetapi ujung tongkat itu mengeluarkan angin meneru-deru dan ujungnya menusuk secara beruntun ke arah tulang-tulang Igapek Sim Sian Su, sedangkan tangan kirinya dipentang dengan jari-jari tangan terbuka, siap menyambut kemanapun lawan akan menelap. Semua gerakan ini dilakukan lambat sehingga si Ae Leong saja dapat mengikuti dengan pandang matanya. Bagus sekali seru Pek Sim Sian Su memuji, bukan sekedar untuk menyenangkan hati sutenya, melainkan memuji karena kagum. Dia melihat betapa dasyatnya serangan sutenya itu yang memang amat sukar untuk dilawan, sukar dilakan maupun ditangkis. Dia maklum bahwa kalau ditangkis, maka tenaga tangkisan itu justru akan memperkuat getaran tongkat sutenya untuk melakukan tusukan berikutnya karena serangan itu merupakan serangkaian tusukan ke arah tulang Iga. Dia lalu mengangkat tongkatnya, menggerakkan tongkat bututnya dengan lambat pula, dan menyambut tongkat sutenya. Dua batang tongkat butut lalu bertemu. Akan tetapi Pek Sim Sian Su tidak menangkis, melainkan menggunakan sinkang sehingga membuat tongkatnya menempel pada tongkat sutenya dan dengan demikian, tongkatnya terus mengikuti gerakan tongkat sutenya dan setiap tusukan dapat didorongnya kembali sehingga ujung tongkat sutenya itu hanya mampu mencium kain kuning yang melibat dada saja. Karena serangan pertama gagal, Ko Aito Jin melangkah mundur. Hem, sungguh hebat. Bukankah itu sebuah jurus dari ilmu tongkatmu yang baru, yang dinamakan takawai tunghoat? Ilmu tongkat memukul setan bertanya Seng Suheng. Hehehe, matamu yang sudah tua memang masih tajam sekali, Suheng. Memang benar, dan jurus tadi ku namakan jurus menghitung tulang Iga. Sayang engkau tidak membiarkan aku menghitung tulang Igamu, Suheng. Dan membiarkan tulang-tulang Iga ku yang sudah tua itu remuk. Airh, aku berkewajiban menjaga tubuh tua ini, Sute. Sekarang lihatlah ini, jurus yang ku namakan menyapu ribuan setan katanya dan Ko Aito Jin sudah menyerang lagi. Kini tongkatnya itu membuat gerakan berputar lebar dan seakan ada ratusan batang tongkat menyambar ke arah tubuh Pek Sim Sian Suh, dari kanan, kiri, depan, belakang, atas dan bawah. Sungguh hebat tongkat itu, atau orang yang menggerakan tongkat itu. Bagaimana mungkin tongkat yang hanya sebatang itu mampu menghujankan serangan seperti itu, dari segala jurusan, dalam waktu yang berturut-turut tanpa jeda. Dan angin pukulan yang keluar dari tongkat itu. Untung si Elyong masih duduk bersila, demikian pula Sem Lo Jin sehingga angin pukulan yang menyambar ke atas itu tak mengenai mereka. Daun-daun pohon yang berdekatan sudah rontok semua, bahkan ada renting yang kurang kuat patah-patah akibat terkena sambaran angin pukulan tongkat butut itu. Melihat keadaan ini, berdebar rasa jantung si Elyong. Barulah dah melihat sendiri betapa hebatnya kakek gemel gila itu. Sian Chai! Sungguh dasyat kata Pek Sim Sian Suh. Kakek ini pun menggerakkan tongkat bututnya. Kemanapun bayangan tongkat Ko Aito Jin menyambar, selalu tongkat itu bertemu dengan tongkat lain yang menangkisnya, seolah-olah tubuh Pek Sim Sian Suh sudah dilindungi benteng yang kokoh kuat. Berulang kali tongkat mereka saling bertemu, mengeluarkan suara taktuk-taktuk yang menggetarkan jantung, bagai dua buah benda yang amat kuat dan berat saling bertemu. Akhirnya, kembali Ko Aito Jin melangkah mundur dan menghentikan serangannya. Engkau memang hebat, Suheng. Masih saja engkau mempunyai ilmu benteng tongkat baja yang amat kokoh kuat. Akan tetapi balaslah menyerang, Suheng. Kenapa engkau hanya menangkis saja dan tidak membalas? Sian Chai, Sute yang baik. Bagaimana Pinto mampu menyerang kalau untuk melindungi diri saja sudah repot sekali? Hampir saja Pinto tak kuat bertahan terhadap seranganmu yang mengerikan tadi. Biarlah sekarang yang terakhir, Suheng. Sambutlah jurus tongkat menghancurkan kepala setan ini. Ko Aito Jin pun sudah memegang tongkat itu dengan kedua tangannya dan langsung menghentamkan ke arah kepala Suhengnya dari atas. Kelihatannya saja jurus ini amat sederhana, bahkan kasar seperti gerakan liar orang yang berkelahi tanpa menggunakan ilmu silat. Akan tetapi sesungguhnya pukulan ini berbahaya sekali karena mempunyai banyak macam perubahan yang tidak terduga-duga andai kata yang dipukul mengelak. Menghadapi pukulan dari atas seperti itu, memang mudah saja mengelak. Akan tetapi anehnya Pek Sim Sian Su justru tidak mengelak, melainkan mengangkat kedua tangan yang memegangi kedua ujung tongkat untuk menangkis. Dia mengenal ilmu yang aneh ini, dan tahu pula bahwa dibalik kesederhanaannya tersembunyi perubahan yang amat berbahaya. Maka dia tidak mau mengelak, malah menangkis supaya jurus itu dengan tenaga sepenuhnya menimpa tangkisannya sambil diam-diam dia mengerahkan tenaga saktinya. Si Elyong sudah merasa ngeri, mengira bahwa tentu pertemuan antara dua tongkat itu akan hebat dan dasyat sekali dan tentu ada di antara dua orang kakek itu yang akan terluka. Dan tongkat butut yang dipukulkan oleh Ko Aito Jin itu menyambar turun, amat kuatnya menimpa tongkat yang dilintangkan di atas kepala Pek Sim Sian Su. Kedua orang kakek itu memegangi tongkat dengan kedua tangan. Dua batang tongkat butut itu bertemu, keras sekali akan tetapi sungguh luar biasa. Tidak ada suara terdengar. Seolah-olah dua batang tongkat itu hanyalah benda-benda yang lunak. Akan tetapi, Ko Aito Jin melompat ke belakang dan tongkat bututnya telah patah menjadi dua potong. Sambil terkekeh dia melemparkan tongkat itu. Dua potong tongkat itu meluncur dan menancap pada batang sebuah pohon, tingginya dua meter lebih dan menancap rapi berjajar atas dan bawah dalam jarak sekepalan tangan. Hehehe, engkau hebat, Su Heng. Biar ku bantu engkau mengobati bocah bongko ini mendadak dia sudah menangkap si Elyong dengan mencengkeran punggung bajunya. Tiba-tiba si Elyong merasa tubuhnya melayang ke atas dibawa oleh kakek itu melompat ke arah pohon itu. Dia tidak sempat merontak karena tubuhnya sudah melayang ke atas dan dia merasa betapa kedua kakinya dijepitkan di antara dua potongan tongkat tadi sehingga tubuhnya tergantung dengan kepala ke bawah, bergantung pada dua kakinya yang terjepit. Ternyata dua potong tongkat yang dilemparkan tadi dan menancap di batang pohon, jaraknya demikian tepat sehingga dapat menjepit kedua pergelangan kaki si Elyong. Ketika si Elyong yang tergantung dengan kepala di bawah itu hendak merontak karena takut jatuh, kakek gembel itu sambil terkekeh menepuk punggung si Elyong tiga kali, cukup keras sehingga mengeluarkan bunyi berdebuk. Seketika si Elyong muntahkan darah dari mulutnya yang langsung keluar dari dalam dada dan perutnya. Darah yang cukup banyak dan agak menghitam. Koei Tojin lalu meloncat turun. Kero dia turun dari pohon itu aneh karena dia hinggap di atas tanah bukan dengan kedua kakinya, melainkan dengan kepalanya dan kini dia melompat-lompat dengan kepala di bawah, mengeluarkan suara dakduk-dakduk dan tubuhnya sudah berlomcatan secara aneh itu cepat sekali, sebentar saja lenyap dari situ. Siancai, Siancai, Siancai Pelsim Sian Su memuji dengan kedua tangan dirangkap di depan dadanya. Supek Koei Tojin sungguh telah mencapai tingkat yang sukar diukur tingginya. Hebat! Hek Bintosu, orang ketiga dari Himalaya Sam Lojin membantah. Akan tetapi masih kalah oleh Supek. Buktinya tadi tongkatnya patah menjadi dua potong ketika bertemu dengan tongkat Supek. Hem, begitukah pendapatmu? Lihat tongkatku ini, kata Pek Sim Sian Suliri. Tiga orang kakek itu melihat dan, begitu tongkat di tangan itu digerakkan perlahan, maka runtuhlah tongkat itu dalam keadaan hancur berkeping-keping. Himalaya Sam Lojin terkejut bukan main. Kiranya tenaga Koei Tojin sedemikian hebatnya sehingga pertemuan antara kedua tongkat itu membuat tongkat di tangan Pek Sim Sian Su wancur. Hanya berkat ilmu yang tinggi dari Pek Sim Sian Su, maka tongkat itu masih dapat dipegangnya dalam keadaan yang utuh. Sian Chai. Bukan main hebatnya Su Siok, berkata Pek Into Su sambil menarik napas panjang. Dan berbahaya sekali. Pek Sim Sian Su dapat membaca isi hati murid keponakan ini. Engkau benar, memang berbahaya sekali kalau sampai ilmu-ilmunya itu diwariskan kepada seorang manusia yang menjadi budak nafsu. Orang seperti dia itu, yang tidak waras dan memang sinting, dapat saja melakukan hal yang aneh-aneh, dan mungkin juga lengah sehingga keliru menerima murid. Bagaimanapun juga, segala sesuatu memang sudah digariskan oleh kekuasaan tertinggi dan manusia hanya dapat memilih akan berpihak pada yang baik ataukah yang buruk, yang benar ataukah yang salah. Supek, kalau sampai Su Siok memiliki murid yang murtad dan sesat, tentu akan lebih berbahaya daripada Tibet Engkau Hong tadi. Dan kita sudah semakin tua. Siapakah yang akan menahan kejahatannya kelak kata Suat Hwa Chin Jin? Pek Sim Sian Su tersenyum. Di atas puncak Himalaya masih ada awan dan di atas awan masih ada langit. Betapapun kuat dan tingginya kejahatan masih ada kekuasaan lain yang lebih kuat dan lebih tinggi untuk mengatasinya. Hal itu tak perlu dikhawatirkan. Pula, bukankah kita masih hidup sekarang? Dan kalau Sute dapat mempunyai murid, kita pun bisa saja memilih seorang murid yang baik, supaya kelak dia dapat menahan kejahatan yang datang dari manapun juga. Pada saat itu, terdengar suara memelas, Loh Chiam Pua, harap suka tolong saya. Pet Into Su bangkit dan hendak menghampiri pohon itu untuk menurunkan Sialiong, akan tetapi Pek Sim Sian Su menjegahnya. Jangan diturunkan dulu. Biarkan racun itu habis seperti yang dikehendaki oleh Sute tadi. Sialiong merasa tersiksa sekali. Dia tergantung dengan kedua kakinya terjepit tongkat, kepalanya di bawah dan dia merasa betapa kepalanya berdenyut-denyut seperti sedang kebanjiran darah dan mulai merasa pening. Juga isi perutnya seperti masuk ke dalam longga dadanya, kedua kaki terasa kesemutan dan seperti tiada rasanya lagi, mukanya pun terasa panas. Mendengar ucapan kakek berpakaian kuning tadi, dia pun merasa mendongkol. Loh Chiam Pual, kenapa begitu kejam membiarkan aku tersiksa begini? Kini Pek Sim Sian Su mendekati pohon itu, berkata dengan lembut, Sialiong, ketahuilah bahwa Sute Kaito Jin tadi telah membantuku mengobatimu. Dengan caranya sendiri yang aneh dia telah membantu dan mengeluarkan racun dari tubuhmu. Bukan untuk menyiksamu kalau dia menggantungmu seperti ini. Sesungguhnya, tergantung dengan kepala di bawah ini merupakan suatu care latihan yang amat hebat hasilnya, ditambah dengan tepukan pada punggungmu tadi telah membuat engkau langsung muntahkan darah beracun dari tubuhmu. Sebagai kelanjutannya, engkau harus bertahan selama satu jam tergantung di situ, dan semua racun akan keluar dari tubuhmu sehingga untuk menyembuhkanmu kembali hanya merupakan hal mudah, hanya memulihkan tenagamu saja. Mendengar penjelasan ini, Sialiong merasa girang sekali. Ahaha, kalau begitu, maafkan saya, Lociampual, dan terima kasih. Jangankan satu jam, biar sepuluh jam saya akan pertahankan sekuat saya. Peksim Siansu mengangguk-angguk dan dia pun kembali duduk bersilah di depan tiga orang murid keponakannya. Supek tadi menyebut tentang betapa baiknya kalau kita mempunyai seorang murid, apakah Supek maksudkan dia itu pekintosu menuding ke arah tubuh anak kecil bongkok yang sedang tergantung dengan kepala di bawah itu. Peksim Siansu tersenyum. Diam-diam dia memuji pandangan murid keponakannya yang tajam dan telah memperoleh kemajuan pesat ini. Benar, dialah calon yang kulihat cocok sekali untuk menjadi tumpuan harapan kita, jawabnya. Akan tetapi, dia cacat. Apalagi yang dapat diharapkan dari seorang yang cacat, apalagi cacatnya bongkok seperti dia hek bintosu mencela dengan alis berkerut. Hem, agaknya engkau belum memeriksa anak itu dengan seksama, kata Peksim Siansu. Supek tadi sekali melihat saja sudah tahu akan keistimewaan anak itu sehingga dia mau turun tangan mengobatinya. Supek benar, Supek. Dia memang seorang anak yang berbakat tinggi, dan baik sekali. Cacatnya itu tak akan menjadi penghalang besar, karena itu hanya merusak bentuknya saja, tidak mempengaruhi dalamnya, kata Pek Intosu. Mereka lalu bercakap-cakap tentang sepak terjang lima orang pendeta lama dari Tibet yang mengadakan pengacauan di Kunlunsan, memburu para pertapa yang pindah dari Himalaya puluhan tahun yang lalu. Supek, kalau dugaan Teocu bertiga benar, memang tentu ada hal-hal aneh terjadi di Tibet. Rasanya tidak masuk di akal kalau Dalai Lama sendiri yang mengutus mereka untuk melakukan pembunuhan dan perburuan itu, apalagi mengutus mereka untuk menangkap atau membunuh Teocu bertiga. Bagaimanapun juga tentu Dalai Lama tahu bahwa dulu mendiang suhu adalah pembela dan pelindungnya, menyelamatkan banyak penduduk diusun asalnya yang diamuk oleh para lama yang akan menculiknya, kata Pek Intosu. Memang nampaknya bukan Dalai Lama yang mengutus mereka. Pintu lebih condong menduga bahwa mereka itu tentu merupakan hubungan dekat sekali dengan para lama yang tewas di tangan mendiang gurumu dan mereka memang sengaja menuntut balas. Bukankah ketika terjadi keributan dan pertentangan 30 tahun yang lalu di Tibet itu, 5 orang lama ini belum muncul. Keributan dahulu itu memang dipimpin oleh Dalai Lama yang dahulu, yang marah oleh perlawanan mendiang suhu kalian sehingga menjatuhkan korban di antara para pendeta lama yang dulu menganggap para pertapa, terutama para tosu di Himalaya memerontak. Akan tetapi, Dalai Lama yang sekarang ini, yang bahkan menjadi penyebab perkelahian antara suhu kalian dan para lama, tidak mempunyai permusuhan apapun dengan kita. Memang mencurigakan sekali dan teocuk kira hal ini patut untuk diselidiki, supek, kata Hek Bintosu yang masih penuh semangat. Supeknya tersenyum. Hek Bintosu, lupakah hengka sudah berapa usiamu? Orang-orang setua kita ini tidak memiliki tenaga dan keuletan lagi untuk melakukan pekerjaan besar itu. Memasuki Tibet untuk melakukan penyelidikan bukan pekerjaan yang ringan. Apalagi kita sudah mereka kenal, bahkan mereka musuhi. Tidak, sebaiknya kalau kita menyerahkan tugas itu kepada muridku itu, dia menunjuk kepada tubuh anak bongkok yang tergantung di pohon. Baiklah, supek. Kalau begitu, biarlah kelak teocuk bertiga juga akan mewariskan semua ilmu-ilmu kami yang terbaik untuk sute kami itu, kata suat Hwa Acinjin. Hanya sampai di situ Sialiong mampu menangkap percakapan mereka. Selanjutnya dia tak mendengar apa-apa lagi, karena sudah pingsan dengan tubuh masih tergantung seperti kelelawar. Gadis cilik itu membalapkan kudanya naik ke bukit itu. Seorang gadis mungil, berusia antara 11 dan 12 tahun dengan wajah yang manis dan sepasang metal yang jeli dan indah. Anak perempuan itu mengenakan pakaian cukup indah dan kerudia menunggang kuda membuktikan bahwa ia sudah biasa dengan permainan ini. Kudanya juga seekor kuda yang baik sekali, dengan tubuh panjang dan leher panjang. Anak perempuan itu seperti berlomba saja ketika melarikan kudanya semakin cepat, padahal jalan itu tidak rata dan mendaki. Akan tetapi, agaknya dia memang sudah biasa dengan daerah ini. Kudanya pun bukan baru sekali itu saja membalap ke arah puncak bukit, di mana terdapat banyak rumput hijau segar yang gemuk dan yang akan dinikmatinya sebagai hadiah bila mereka sudah tiba di puncak. Akhirnya tibalah mereka di puncak bukit yang merupakan tanah datar dengan padang rumput yang luas. Gadis cilik itu meloncat turun, ia dan kudanya bermandik ringat, dan keduanya nampak gembira. Apalagi setelah anak perempuan itu melepaskan kendali kuda dan membiarkan kudanya makan rumput dan ia sendiri menjatuhkan diri duduk di atas rumput yang tebal. Keduanya sungguh menikmati keindahan alam, hawa udara yang berbau harum itu, bau tanah dan tumbuh-tumbuhan yang segar. Kicau burung menambah semarak suasana. Beberapa lamanya anak perempuan itu rebah telentang di atas rumput, melepaskan lelah dan memejamkan mata. Alangkah nikmatnya telentang di atas rumput seperti itu. Lebih nikmat daripada rebah di atas kasur yang paling lunak dengan cilam sutra yang paling halus. Akan tetapi seekor semut yang agaknya tertindih olehnya, menggigi pengkutnya. Dia bangkit dan menepuk semut itu, membuangnya sambil bersungut-sungut. Semut jahil kau katanya dan kini ia menoleh kepada kudanya. Ketika ia melihat betapa kuda itu makan rumput dengan lahapnya, nampak enak sekali dengan macu yang lebar itu berkedap-kedip melirik ke arahnya, ia menelan ludah dan perutnya tiba-tiba saja merasa lapar sekali. Anak perempuan itu adalah Yao Bisian. Seperti telah kita ketahui, Bisian tinggal bersama ayahnya, Yao Sangkok, di kota Song Jan, di ujung barat Provinsi Sien Kiang. Di tempat tinggalnya banyak terdapat penduduk asli suku bangsa Kyrgyz, Uyghur, dan Kazak yang ahli menunggang kuda. Oleh karena keadaan lingkungan ini, sejak kecil pun Bisian pandai menunggang kuda. Apalagi ia memang menerima latihan ilmu silat dari ayahnya, maka menunggang kuda merupakan satu di antara kepandayan yang cocok untuknya. Ayahnya yang sayang sekali kepadanya bahkan membelikan seekor kuda yang baik untuknya dan sudah biasa Bisian membalapkan kudanya pergi seorang diri menyusuri padang-padang rumput dan lembah-lembah. Kepergian Siel Leong membuat anak perempuan ini berduka. Berhari-hari dia menangis dan mendesak ayah ibunya supaya mencari Siel Leong sampai dapat dan mengajaknya pulang. Ia merasa kehilangan sekali karena ia tumbuh besar di samping paman kecilnya itu yang merupakan paman, juga kakak, juga sahabat baiknya. Semua hiburan ayah ibunya tidak dapat mengobati kesedihannya ketika ayahnya gagal menemukan kembali Siel Leong. Akan tetapi, lambat laun ia mampu juga melupakan Siel Leong. Pada hari itu, setengah tahun setelah Siel Leong pergi, ia membalapkan kuda seorang diri menaiki bukit itu. Matahari sudah condong ke barat. Ketika melihat kudanya makan rumput, tiba-tiba Bisian merasa perutnya menjadi lapar sekali. Dia pun bangkit berdiri dan menghampiri kudanya. Dirangkulnya leher kudanya. Kuda itu dengan manja mengangkat kepala dan mengusapkan pipinya pada kepala gadis cilik itu. Hayo kita pulang, hari sudah sore, bisik Bisian dan dia pun memasangkan kembali kendali kudanya. Pada saat itu, muncul lima orang laki-laki kasar. Mereka itu berusia rata-rata 30 tahun dan mereka menghampiri Bisian sambil tersenyum menyeringai. Karena tidak mengenal mereka, Bisian mengerutkan alisnya dan tidak mempedulikan mereka. Akan tetapi ketika melihat gadis cilik itu hendak meloncat naik ke punggung kuda, tiba-tiba seorang di antara mereka melangkah maju dan merampas kendali kuda dari tangan Bisian. Perlahan dulu, Nona. Berikan kuda ini kepada kami katanya. Bisian terkejut dan marah. Ia sama sekali tidak merasa takut, sama sekali tidak ingat bahwa ia berada di tempat yang sunyi sekali dan lima orang itu jelas bukan orang baik-baik. Telunjuknya menudin ke arah muka orang yang merampas kudanya. Siapa kalian? Berani kalian mengambil kudaku bentaknya. Hahaha, bukan hanya kudamu, Nona, akan tetapi segala galanya yang ada padamu. Hayo lepaskan semua pakaianmu, kami juga minta semua pakaianmu itu. Bisian terbelalak, bukan karena takut melainkan karena marahnya. Saking marahnya, ia tidak mengeluarkan kata-kata lagi, tetapi ia sudah meloncat ke depan dan memukul ke arah perut orang yang bicara itu. Seorang laki-laki berwokan yang agaknya menjadi pemimpin mereka. Serangannya cepat sekali datangnya. Maklum, biarpun usianya baru hampir 12 tahun, akan tetapi semenjak kecil Bisian sudah menerima gemblengan ayahnya yang pandai sehingga dalam usia sekecil itu ia sudah mempunyai ilmu silat yang lumayan, terutama gerakannya cepat sekali walaupun dalam hal tenaga, ia masih belum kuat benar. Sambil tertawa-tawa si berwok itu mencoba untuk menangkap, akan tetapi dia kalah cepat. Buk! Perutnya kena dihantam tangan yang kecil itu dan dia pun terjengkang. Biarpun tidak terlalu nyeri, akan tetapi dia terkejut dan juga merasa malu. Kawan-kawannya segera menubruk dan tentu saja Bisian tidak mampu melawan lagi ketika mereka itu sudah meringkusnya. Lepaskan dia tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Seorang pemuda remaja berusia 15 tahun lebih, muncul di tempat itu. Bisian segera mengenal pemuda ini yang bukan lain adalah Lu Kicong, putra Lu Chiang Kun Komandan Pasukan Keamanan di Song Jan. Pemuda yang pernah berkelahi dengan dia dan si Liyong. Pemuda yang oleh ayahnya dicalonkan menjadi suaminya. Lima orang itu membalik dan memandang kepada Lu Kicong tanpa melepaskan kedua lengan bisian yang mereka telikung ke belakang. Hem, bocah lancang, siapa kau bentak si berwok sambil menghampiri Kicong dengan sikap mengancam. Tapi pemuda remaja itu tidak menjadi gentar. Ia pun melangkah maju, membusungkan dada dan menjawab dengan lantang, Namaku Lu Kicong, putra dari Lu Chiang Kun, Komandan Keamanan di Song Jan. Ah si berwok terkejut dan melangkah mundur mendekati teman-temannya yang juga terkejut dan memandang ketakutan. Maaf, maafkan kami, Kong Chu, si berwok berkata dengan suara gemetar. Lu Kicong melangkah maju lagi. Kalian tidak tahu siapa gadis ini? Dia adalah putri Yao Tai Hiap, seorang pendekar besar di Song Jan, dan ia tunanganku, mengerti? Maaf, maaf, sekarang lima orang itu cepat-cepat melepaskan bisian dan mereka menggigil ketakutan. Kalian patut dihajar. Kicong lalu melangkah maju. Tangan kakinya bergerak, menampar serta menendang. Lima orang itu jatuh bangun, kemudian mereka melarikan diri tunggang-langgang, pergi meninggalkan kuda tunggangan bisian. Sejenak dua orang muda remaja itu saling pandang dan dalam pandang macu bisian ada sinar kagum. Tidak disangkanya pemuda yang nakal itu memiliki keberanian dan kegagahan. Terima kasih, katanya lirih, agak malu-malu mengingat bahwa tadi pemuda itu sudah memperkenalkan dia sebagai tunangannya kepada para penjahat. Kicong tersenyum bangga, lalu mendekati gadis cilik itu. Sian Mui, perlu apa berterima kasih? Sudah semestinya kalau aku membela dan melindungimu, kalau perlu dengan jiwa ragaku, Bukankah engkau ini tunanganku dan calon istriku berkata demikian, Kicong mendekat dan tangannya lalu memegang lengan bisian dengan mesanya. Merasa betapa lengannya diraba dengan mesra, meremang rasanya bulu tengkuk bisian. Dia pun segera menarik tangannya dengan renggutan, lalu melangkah mundur. Alisnya berkerut.